buruh kakak-kakak sahabat ALSI dimanapun Anda berada. Semoga kabarnya baik semua, walaupun kondisi di luar masih tidak ada kepastian tentunya, tapi kami berharap melalui webinar ini kami bisa menyapa Anda semua dalam keadaan sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar ilmiah ALSI yang kedua. Perkenalkan, nama saya Pao Peng. Saya adalah seorang caregiver dari ibu dengan demensia, dan saat ini saya juga aktif di Alzheimer Indonesia sebagai lead dari layanan navigasi perawatan Alzheimer Indonesia atau yang sering kita kenal dengan nama Narasi. Selama satu setengah jam ke depan, saya akan mendampingi Anda semua untuk mengikuti jalannya webinar ilmiah ini yang diadakan oleh Alzheimer Indonesia bersama STRIDE. STRIDE adalah singkatan dari Strengthening Responses to Demensia in Developing Countries, yang merupakan sebuah proyek penelitian yang melibatkan tujuh negara berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia di negara-negara tersebut tentunya. Salah satu negara yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia yang diwakili oleh Alzheimer Indonesia dan Unika Atma Jaya. Topik webinar ilmiah hari ini adalah pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan jiwa dan raga lansia dan ODD atau Kepanjangan dari Orang Dengan Demensia dengan menghadirkan seorang narasumber yang sangat berpengalaman dan ahli di bidang fisioterapi, yaitu Kak Yulisna Mutia Sari, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Master of Science dari Gerontology and Rehabilitation Study, dan juga beliau adalah seorang PhD kandidat dari Monash University Australia yang saat ini kita bersyukur sekali beliau bisa hadir di tengah kesibukannya dan saat ini saya dapat info nih beliau domisilnya sedang di Perth, Australia. Saya mau ucapkan selamat sore nih dulu nih. Halo, selamat sore Kak Yulisna. Halo, selamat sore Kak Pao. Terima kasih. Wah, oke. Kita nih WIB sama Port nggak beda jauh ya, jadi aku ucapkan selamat sore betul ya. Betul. Cuma beda satu jam aja Kak Pao. Satu jam aja. Bagaimana kabarnya Kak Yulisna? Alhamdulillah baik Kak Pao, cuman lagi agak panas ya di sini, lagi summernya agak lumayan ekstrim. Di sana kebalikan ya, kalau di sini kayaknya lagi terimendung dan hujan. Terima kasih ya Kak Yulisna sudah bersedia hadir dan nanti kita kayaknya nggak sabar nih nunggu pemaparan dari topik yang akan dibawakan Kak Yulisna. Baik, di acara yang spesial ini kami tentunya juga ingin mengucapkan selamat sore bagi para tamu undangan, bagi para peserta dari webinar ini yang sudah menyediakan waktu ya di tengah kesibukan Jumat sore. Tapi kami berharap dengan fasilitas melalui webinar, melalui Zoom ini, Bapak Ibu dan sahabat Alsi bisa mengikuti dari manapun. Entah yang lagi di rumah, di tempat praktek, ataupun dalam perjalanan. Yang penting kita semua semangat mengikuti webinar ini. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya juga akan menginformasikan sedikit nih, beberapa rundown yang acara selama satu setengah jam ini yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi nanti akan kita buka dengan senam otak tentunya, lalu ada sambutan dari Eksekutif Direktur Alsi, Kak Mike, dan nanti kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi bersama Kak Yulisna, dan nanti ada sharing nih dan tanggapan dari Timstrike yang diwakili oleh Dr. Tara. Setelah itu kami persilakan juga tentunya pasti kita mau ada diskusi tanya-jawab dari hasil webinar kita hari ini, dan nanti setelah ada tanya-jawab, saya juga akan kedatangan seorang tamu. Tamu ini adalah seorang dokter, Dr. Amelia, nanti Dr. Amelia Nur Fidianti. Semoga beliau bisa segera bergabung. Nanti beliau ini akan memaparkan sedikit tentang pentingnya atau manfaat dari senam otak. Berkaitan tentunya ya, jadi apa yang akan kita sharingkan hari ini, semoga nanti akan berkaitan dan membawa manfaat nih bagi para bapak ibu semuanya. Nah, setelah nanti sharing tentang senam otak, kita akan ada sebelum masuk penutup, ada survei, terus nanti ada pengumuman tentang beberapa kegiatan angsi mendatang. Begitu kurang lebih acaranya hari ini, dan selanjutnya saya akan jelaskan sedikit, karena acara ini berupa platform Zoom yang tentunya bapak ibu sudah familiar ya, sejak pandemi pasti semakin familiar dan terbiasa. Nah, izinkan juga supaya acara ini berjalan dengan nyaman, saya menjelaskan beberapa peraturan. Jadi yang pertama, webinar ini menggunakan platform berupa Zoom, dan mohon agar semua partisipan untuk menonaktifkan atau mematikan speakernya, sehingga yang bersuara adalah saya selaku host, dan tentunya nanti narasumber. Dan apabila diperkenankan untuk memberikan pertanyaan, mengejukan pertanyaan atau berbicara, mohon bapak ibu bergantian dan menunggu konfirmasi dari saya. Setelah itu, untuk pada saat nanti sesi tanya-jawab, silakan nih bapak ibu, nanti boleh mengetik, setelah dipersilakan oleh teman-teman panitia dari ALSI, silakan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat, dan nanti pada saat tanya-jawab berlangsung, saya akan bacakan satu persatu pertanyaan bapak ibu. Nah, oke, tadi sudah seperti yang saya sebutkan, sebelum kita mulai mendengarkan penjelasan yang pastinya sangat menarik dari kayu lisna, saya akan mengajak nih bapak ibu, rekan-rekan ALSI, sahabat ALSI, dan tentunya rekan-rekan juga dokter yang sudah bergabung sore ini, kita mau senam otak dulu, ini senam otak spesialisasi dari ALSI, yang akan dipandu melalui video oleh Kak Lely Milawati, supaya kita menjadi segar semangat sebelum kita mengikuti webinar ilmiah. Kami persilahkan. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! kita melakukan kegiatan, kita akan putarkan supaya kita semuanya tangan, kaki, semua koordinasinya sudah mulai terbiasa. Karena nanti, tadi saya lupa informasikan Bapak Ibu, sahabat Alsih, pada saat setelah pemaparan dari materi webinar ilmiah ini dari Kak Yustina, nanti kita akan diajak untuk melakukan praktek atau sesi praktikum. Mohon mungkin dari awal, dari sekarang, bisa Bapak Ibu dan sahabat Alsih untuk menyiapkan kursi, tapi kursinya ini kalau bisa yang kakinya stabil, jangan yang satunya lebih pendek atau oglek-oglek. Jadi pastikan nanti kursi yang akan dipakai untuk kegiatan kita praktek ini adalah kursi yang memang stabil, paten kakinya, jadi aman untuk kita semua. Nah, selanjutnya tadi, sebelum nanti saya akan mengundang dari eksekutif direktor kita untuk memberikan sambutan, ijinkan saya juga mau menyapa nih, saya sudah lihat beberapa para dokter undangan yang sudah menyempatkan hadir ya, pasti di tengah kesetibukannya. Saya lihat di sini ada dokter Amelia yang nanti kita akan berikan sesi waktunya. Selamat sore dokter Amelia, lalu ada dokter Ayunda, dan saya lihat ada dokter Puko, Pukovisa. Selamat sore semuanya. Rekan-rekan dokter, terima kasih sudah bergabung di webinar ilmiah Alzheimer Indonesia. Semoga nanti kita bisa sama-sama mengikuti sampai akhir ya. Baik, dan tentunya juga selamat sore untuk seluruh undangan yang sudah hadir di sini. Wah, ini jumlannya terus bertambah, walaupun nih kalau di Jakarta rada mendung, tapi semoga di tempat lain, di kota lain, atau di negara lain, cuacanya tetap cerah dan kita semua semangat mengikuti sesi ini sampai akhir. Baik, nah selanjutnya seperti yang saya sudah janjikan, saya ingin mengundang sekarang Eksekutif Direktur Alzheimer Indonesia, Kak Michael Derk Rulof-Maitimu, untuk memberikan kata sambutan. Selamat sore, Kak Mike. Selamat sore, Kak Pao. Wah, itu tuh kayaknya ada apa tuh, di samping badan nih ada apa nih, tali pengaman ya. Iya, lagi menepi sejenak soalnya lagi di jalan nih. Siap, terima kasih, Kak Mike, silakan. Iya, terima kasih Kak Pao, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Ini merupakan webinar ilmiah kedua dari Alzheimer Indonesia, yang kami ciptakan khusus untuk area saintifik. Jadi untuk pesertanya, yaitu adalah Bapak Ibu Dokter, terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini, juga yang tadi sudah disebutkan oleh Kapau, ada Dokter Pukovisa, dan juga ada Dokter Amelia, dan juga sahabat caregiver yang juga hadir di dalam webinar pada sore hari ini, yang juga penasaran ya dengan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang akrab di Sapa Kayulisna, import langsung dari Australia, dari Perth. Terima kasih, Kayulisna, yang sudah menyempatkan hadir, memberikan waktu untuk kita semua pada sore hari ini. Juga Dokter Amelia, juga nanti akan ada sharing sejenak ya. Apa itu nanti yang akan disaringkan, itu juga penasaran, nanti akan disampaikan langsung oleh Dokter Amelia. Dan juga tentunya dari Stride Indonesia, terima kasih ada Katara yang akan mewakili untuk kita sama-sama membangun webinar ilmiah ini untuk kualitas hidup orang dengan demensia, juga teman-teman caregiver lainnya. Terima kasih, di sini juga ada Dokter Kenya, selaku Kepala Edukasi, yang sudah menyiapkan webinar ini. Terima kasih, Dokter Kenya, jauh-jauh import juga dari Doha, yang hadir juga berkesempatan bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi saya kembalikan ke kapal. Sama sore, salam, jangan makhluk, dengan pikun. Terima kasih, Kak Mike, atas sambutannya yang singkat, padat, tapi kayaknya langsung booster energi nih, langsung webinarnya jadi semangat nih. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Mike ya, apa ya, ini mungkin kalau saya bilang, setiap situasi selalu kita lihat dari sisi positifnya. di saat pandemi, jadi memungkinkan yang tadinya tidak mungkin, bahwa kita ini alsi ya, mengadakan webinar ilmiah, sampai mengimport nih, padahal nih semua ini adalah, apa ya, generasi keren Indonesia, tapi yang memang sedang bermukim di luar Indonesia. Ada dari Doha, ada dari Perth, dan juga pasti dari tempat-tempat lainnya. Jadi, apa namanya, istilahnya webinar ini campur sari, tapi semuanya tetap bangga menjadi Indonesia. Nah, baik, kita akan masuk saja segera ke acara inti hari ini, yaitu webinar ilmiah, dan saya akan langsung saja nih mengundang, oh oke, sebelumnya rasanya nggak lengkap nih, mumpung kita semua masih lengkap, saya akan mempersilahkan juga dari teman-teman Panitia Alsih, untuk membantu kita foto bersama dulu nih, sejenak. Boleh ya, dibantu Bapak Ibu, boleh rekan-rekan sahabat Alsih, saya persilakan dulu untuk membuka videonya sebentar. Kita mau berfoto untuk mengabadikan, silakan. Oke, kakak-kakak untuk foto bersama, aku pandu ya. Di sini ada dua slide. Slide pertama dulu, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, kakak. Terima kasih. Berasa ya, tadi ya di foto ya, ada suara kerak gitu ya. Oke, nah, jadi sebelum saya mengundang kayu Lisna, ada satu lagi nih permintaan tolong saya. Jadi, saya sebagai host ini punya kewenangan untuk minta tolong banyak hal. Saya mau meminta bantuan Bapak Ibu, sahabat Alsih yang sudah hadir di sini, untuk mengisi absensi dulu, sebelum kita mengikuti acara ya, supaya nanti kita udah fokus mengikuti jalannya, acara. Jadi, boleh sahabat Alsih, silakan mengisi link absensi, silakan cek di kolom chat. Sudah adakah link-nya? link absensinya? Oke, sudah ada. Silakan ya Bapak Ibu, hanya kayaknya cuma satu menit, tidak sampai satu menit untuk mengisi absensi. Iya, jadi ibarat kuliah nih, sebelum masuk supaya valid, kita absen dulu. Baik, terima kasih atas kesedihannya Bapak Ibu. Saya akan langsung saja mengundang Kak Yulisna, yang sedang berada di PERD. Selamat sore, Kak Yulisna. Halo, Kak Pau, terima kasih. Ini saya kalau lihat mukanya, wajahnya Kak Yulisna mengingatkan saya sama satu artis sinetron Indonesia, cuma saya lupa namanya, tapi kayaknya pokoknya kalau ngelihat tuh ya begini, sumberingah senyum terus settingannya gitu ya, Kak ya? Iya, mungkin ya. Ada yang mirip artis ya? Aduh, terima kasih. Iya, 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 betul. Kak, nih, apa namanya, kita nih kan penasaran nih, biasanya awal tahun memang selalu kita selalu bikin resolusi. Dan kebanyakan resolusinya itu pasti sesuatu yang berhubungan sama kesehatan, kesehatan kita ya, kesehatan badan, mau ini, mau ini, pokoknya niatnya banyak nih di awal tahun. Nah, mumpung kita, walaupun ini sudah masuk akhir bulan, tapi kita kayaknya masih tetap semangatnya nggak padam untuk kita mendengarkan dan penasaran. Apa sih, apa namanya, kenapa sih pentingnya aktivitas fisik buat jiwa dan raga gitu ya, buat kesehatan jiwa dan raga, lansia sama ODD gitu. Tapi nanti saya rasa nggak cuma lansia ODD ya, Kak Yulisna ya ini kayaknya buat everyone, tapi terutama nanti akan lebih diprioritaskan untuk gerakan-gerakan yang diberi contoh juga untuk lansia sama ODD. Nah, tanpa berpanjang lebar, aku akan langsung saja nih, berikan waktunya untuk Kak Yulisna. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Pao. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, selamat siang. Mungkin Kak Kenyang lagi di Doha ya, lagi siang ya. Mungkin selamat malam di negara lainnya, para peserta webinar ilmiah Alzi pada hari ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih, terutama sebelumnya kepada Alzheimer Indonesia, Executive Director, di sini juga ada founder Alzi, ada Kak Diwai, lalu kepada para praktisi akademisi, ada para dokter. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan juga kesempatannya pada saya pada hari ini untuk bisa, mungkin kita bersama-sama sharing dan diskusi tentang aktivitas fisik dan juga olahraga untuk kesehatan jiwa dan raga ODD dan lansia. Oke, langsung saja saya akan share screen. Apakah sudah terlihat, Kak Paus? Slide saya. Sudah, Kak. Oke. Oke, langsung saja ya, Kak Paus. Jadi ini sedikit mungkin tentang background riset saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Paus. Terima kasih banyak MC kita pada hari ini sangat energi sekali dan juga sangat hebat pastinya. Yaitu saya sekarang adalah seorang peneliti dan juga seorang PhD Candida di Monash University. Ini adalah sedikit page dari riset profile saya. Jadi saat ini saya sedang meneliti tentang bagaimana kelayakan sebuah program latihan terhadap lanjut usia dengan demensia dan juga saya mengeksplore bagaimana pengalaman para caregiver dan juga para ODD tadi dalam mengikuti program latihan tadi, program latihan oleh seorang fisioterapis. Nah, mungkin backgroundnya adalah kenapa ternyata penelitian dan juga program yang sudah dikembangkan di negara-negara yang sudah maju atau yang sudah berkembang seperti di Australia, di Amerika, itu sudah ter-develop dengan baik, sudah teruji dengan baik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia di mana ada beberapa macam faktor nih. Ada faktor culture, di mana mungkin persepsi dan juga secara budaya masyarakat Indonesia terhadap latihan atau terhadap olahraga atau terhadap aktivitas fisik ini persepsinya berbeda dengan di negara yang sudah berkembang tadi. Contohnya, misalnya ada yang beberapa penelitian mengatakan ada yang beranggapan bahwa lansia itu tidak perlu untuk melakukan terlalu banyak aktivitas fisik karena akan bisa terlalu capek atau mungkin kalau sudah tua ya sudah mungkin lebih banyak istirahat dan sebagainya. Sehingga di sini saya akan mengembangkan evidence untuk kedepannya program yang cocok untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk lansia dengan demensia seperti apa. Oke, lalu ini sedikit background. Jadi ini adalah slippery slope of aging. Nah, kenapa sih lansia itu butuh aktivitas fisik? Karena menurut ini ada teori dari SWORD di tahun 1997, mungkin ini teorinya agak jadul ya, tetapi masih dipakai sampai sekarang, bahwa terjadi penurunan secara tajam, penurunan fisik secara tajam, di mana kalau kita bisa lihat di sini, di diagram ini, kalau usia 30 tahun gitu ya, itu yang paling tinggi kurvanya adalah fun. Jadi kalau misalnya mau melakukan apapun, mungkin mau hiking, misalnya mau naik gunung, kayak kemarin kapau ya dengan slami ya, hiking ke gunung untuk alzi seperti itu, itu masih fun semuanya. Nah, ketika sudah masuk usia 40, 50, dan 60, itu masuk ke titik function. Function itu apa? Ketika fungsi tubuh itu sudah mengalami penurunan. Artinya ketika kita melihat dari fisiknya, mulai dari kekuatan ototnya, mulai dari keseimbangannya, mulai dari performanya, itu mengalami penurunan secara fisiologis, atau secara alami seperti itu. Nah, lalu masuk ke usia sekitar 70 tahun, terjadi frailty, atau yang disebut dengan kerapuhan, seperti itu ya. Lalu terjadi failure, mulai organ-organ tubuh mulai mengalami yang disebut dengan kegagalan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan lansia, dengan demensia? Nah, kita ketahui bahwa demensia saat ini merupakan sebuah prioritas dari kesehatan masyarakat di dunia. Ternyata di dunia itu 50 juta lanjutusnya dengan demensia, dan di ekspektasikan atau diprediksi akan meningkat sebanyak sekitar 3 kali lipat, begitu di tahun 2050. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia terakhir data dari Alzheimer Disease International di tahun 2018 ada ke 1,2 juta lansia dengan demensia, dan akan 4 kali lipat di tahun 2050. Nah, dan saat ini ternyata Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang itu evidence dan juga data-data, lalu data-data pendukung untuk lanjutusnya dan juga support system dari segi health, dari segi practitioner, dan sebagainya, untuk memanage demensia care itu masih sangat butuh dikembangkan lagi atau masih kurang, seperti itu. Ini adalah kerangka teorinya, konsekuensi dari demensia, kita ketahui ada yang bersifat secara fisik. Nah, dan dari penelitian, diketahui bahwa lanjutusnya dengan demensia itu mengalami permasalahan keseimbangan, pergerakan, koordinasi, dan pola jalan. Jadi dari beberapa hasil penelitian, di bawah ini saya berikan referensinya bahwa lanjutusnya dengan demensia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan keseimbangan, gangguan pergerakan, koordinasi, dan pola jalan dibandingkan dengan lansian non-demensia, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dari masalah-masalah secara fisik tadi, itu ternyata mengalami peningkatan resiko jatuh. Nah, dan dari hasil penelitian atau hasil data diketahui bahwa dari satu dari tiga lansia itu jatuh setiap tahun. Dan ternyata demensia menjadi faktor resiko yang memperberat atau mempertinggi seseorang itu mengalami jatuh. Nah, dan juga patah tulang panggul. Ini juga dari datanya diketahui ternyata patah tulang panggul itu menjadi salah satu penyebab kematian lanjutusnya yang diakibatkan oleh trauma. Lalu, dari peningkatan resiko jatuh dan patah tulang panggul itu bisa menurunkan fungsi fisik, bisa mengalami penurunan kualitas hidup, lalu kerapuhan atau frailty di masa tua, dan akhirnya juga akan menimbulkan stres, dan juga peningkatan beban pengasuhan, serta biaya perawatan yang besar untuk lanjutusnya tadi. Nah, konsekuensi dari demensia secara fisik tadi disertai juga dengan penurunan fungsi kognitif. Ini mungkin sudah diketahui bersama ya, bahwa lanjutusnya dengan demensia itu sangat terlihat sekali bahwa penurunan fungsi kognitifnya. Dan juga perubahan perilaku, yaitu yang disebut dengan Neuros psychiatric syndrome, yaitu peningkatan dari yang disebut dengan BPSD atau Behavioral and Physiological Symptoms of Demensia, itu sekitar 70-90%, di mana ketiga penurunan ini atau keterbatasan ini atau perubahan ini akan mengakibatkan stres dan juga peningkatan beban pada caregiver. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas fisik dan juga exercise, atau bahasa Indonesia adalah latihan. Mungkin Bapak-Ibu semuanya ada yang sudah tahu, namun ada juga yang masih mix istilah atau term dari aktivitas fisik dan latihan. Nah, untuk kita sama-sama menyamakan persepsi dan juga menambah pengetahuan Bapak-Ibu sekalian, ternyata aktivitas fisik dan latihan itu berbeda. Nah, bedanya adalah untuk aktivitas fisik, di sini adalah setiap gerakan tubuh yang melibatkan kontraksi otot. Kontraksi otot rangka ya, jadi ada tiga otot, ada otot polos dan sebagainya, tapi otot rangka yang terlihat di tubuh kita dan meningkatkan pengeluaran energi fisik. Nah, jadi apapun gerakannya, mulai dari mungkin Bapak-Ibu main HP, atau misalnya ngangkat anak dan sebagainya, itu masuk aktivitas fisik. Nah, sedangkan latihan itu adalah gerakan tubuh yang berulang dan direncanakan. Jadi kalau aktivitas fisik tanpa direncanakan, semua pergerakan yang melibatkan otot rangka itu aktivitas fisik, kalau latihan itu direncanakan dan punya goal-nya, atau punya outcome-nya, atau ada sesuatu yang kita ekspektasi kita dapatkan. Nah, untuk aktivitas fisik biasanya berupa kegiatan santai, lalu memerlukan sedikit atau tidak ada pengawasan, tetapi untuk latihan itu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti meningkatkan kekuatan, meningkatkan fleksibilitas, atau latihan bersifat aerobik. Nah, untuk aktivitas fisik, itu intensitas lebih rendah dan dianggap sebagai aktivitas seperti biasa, sedangkan latihan itu intensitas ditentukan dengan resep pelatihan. Jadi nanti ada standar yang bisa diresepkan oleh fisioterapis, misalnya itu nanti intensitasnya berapa, durasinya berapa, lalu frekuensinya berapa, dan sebagainya. Nah, untuk aktivitas fisik juga selain kegiatan rekreasi, aktivitas fisik untuk lanjut usia direkomendasikan adalah 10.000 langkah per hari. Nah, lalu kalau untuk latihan, merujuk kepada penentuan dosis latihan untuk lanjut usia. Nanti akan kita bahas, nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa evidence atau penelitian begitu ya, tentang exercise atau latihan untuk lanjut usia dengan demensia. Nah, ternyata dari hasil sistematik review di Cochrane itu bahwa exercise untuk lanjut usia dengan demensia yaitu adalah sebuah non-pharmacological therapy atau sebuah terapi non-obat yang dipakai sebagai pendekatan pertama atau first approach untuk lanjut usia dengan demensia. Salah satu pendekatan pengobatan pertama. Dia juga bisa menjadi sebuah treatment pencegahan dan juga sebagai treatment untuk menjegah progresivitas dari demensia. Nah, dan ternyata exercise program juga memiliki positive impact atau memiliki benefit yang positif untuk fungsi kognitif, physical function atau fungsi fisik, dan juga layak dan juga safe dan juga aman begitu ya untuk lanjut usia dengan demensia. Tetapi, evidence-evidence itu memang masih banyaknya di developed countries atau di negara-negara yang sudah berkembang. Nah, dari hasil review atau dari hasil rumusan di sistematik review, ini bahwa untuk physical function ternyata strong evidence. Jadi, evidence-nya sudah sangat kuat sekali atau sudah terbukti sangat baik sekali. Lalu untuk neuropsychiatric symptoms dan juga untuk kera burden ini masih mixed evidence, sehingga masih butuh penelitian lebih lanjut. begitu. Jadi, masih merumuskan programnya, merumuskan dosisnya, dan sebagainya. Lalu masih adanya mix di berbagai negara, dan sebagainya. Sehingga memang masih butuh penelitian selanjutnya. Nah, ini beberapa cuplikan evidence yang coba saya tampilkan, sehingga Bapak-Ibu mungkin bisa punya pandangan tentang scientific evidence dari eksersis dan juga aktivitas fisik untuk lanjut usia dengan demensia. Di sini, yang di paling kiri ini adalah sebuah review dari Cochrane. Jadi, Cochrane itu adalah sebuah, mungkin Bapak-Ibu yang di kesehatan, atau praktisi dan juga akademisi mungkin sudah sangat familiar dengan ini. Jadi, Cochrane Library ini adalah database untuk systematic review, yaitu mengumpulkan semua penelitian, biasanya randomized control trial, ataupun penelitian eksperimen, lalu direview, lalu dilihat, dan dirumuskan. Seperti itu. Dan diberikan kesimpulan. Nah, dari hasil Cochrane ini, ditemukan bahwa eksersis program untuk lanjut usia itu sangat feasible, sangat baik, dan memiliki dampak yang positif untuk lanjut usia dengan demensia. Nah, lalu di atas ini adalah penelitian yang agak sedikit mirip dengan Indonesia, yaitu sama-sama di negara Asia, di Thailand. Ada sebuah penelitian kualitatif untuk mengeksplor bagaimana persepsi lanjut usia dengan demensia terhadap sebuah program latihan. Nah, dari kesimpulan di penelitian untuk persepsi ini, bahwa ternyata banyak caregiver dan juga lansia dengan demensia yang beranggapan bahwa, yang tadi saya sempat saya sampaikan, bahwa masih sedikit canggung dengan latihan. Karena menganggap bahwa kalau lansia atau sudah tua, itu tidak perlu melakukan aktivitas fisik yang dianggap mungkin berat. Padahal mungkin sebenarnya bisa dimanipulasi atau bisa diprogramkan untuk menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan, yang bisa dipakai atau bisa dilakukan di aktivitas sehari-hari. Jadi, beranggapan bahwa kalau sudah tua itu lebih baik banyak istirahat atau tidak terlalu banyak melakukan aktivitas fisik dan sebagainya. Nah, lalu ini adalah physical exercise, improve strength and balance, mobility and endurance untuk lanjut usia dengan demensia. Ini juga hasilnya menunjukkan positif efek. Dan ini juga di-publish di jurnal Q1 atau kuartil 1 atau jurnal terbaik, begitu level jurnal terbaik di bidang fisioterapi. Di bawah juga untuk exercise untuk mengurangi gangguan atau mengurangi perubahan perilaku, atau yang disebut dengan BPSD tadi atau neuropsychiatric symptoms tadi, yang pasti juga sangat-sangat dicemaskan atau sangat diresahkan begitu pada lanjut usia dengan demensia. Nah, lalu ini juga bagaimana latihan yang paling cocok? Nah, dari hasil beberapa penelitian dikatakan bahwa latihan yang paling cocok untuk lanjut usia dengan demensia adalah latihan yang bersifat multi-model atau multi-komponen. Jadi, multi-komponen itu adalah menggabungkan beberapa komponen dari tujuan exercise. Di situ nanti ada komponen aerobik, lalu ada komponen untuk keseimbangan, dan juga komponen untuk penguatan otot. Dan juga ditambahkan dengan latihan-latihan yang menstimulus kognitif, tentu saja. Nanti mungkin akan dijelaskan di akhir tadi oleh nanti Dr. Amelia yang akan menjelaskan tentang senam otak. Oke, lalu ini dari rekomendasi dari WHO. Nah, dari WHO bahwa physical activity itu bisa menjadi sebuah demensia prevention. Demensia prevention itu berarti pencegahan dari demensia. Nah, dan satu dari tiga demensia kasus atau kasus demensia itu adalah modifiable risk factors. Artinya, faktor resikonya tadi adalah bisa dimodifikasi. Kecuali dari misalnya keturunan dan sebagainya. Tetapi satu per tiga, atau tiga puluh persennya adalah bisa kita modifikasi atau bisa kita ubah. Contohnya adalah dengan aktivitas fisik. Tadi di video di awal sudah dijelaskan ya untuk faktor resikodemensia dan ternyata aktivitas fisik itu menjadi faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu bisa terkena demensia atau tidak. Nah, dan dari WHO juga mencanangkan atau merekomendasikan bahwa what's good for the heart is good for the brain. Jadi, segala jenis eksersis yang baik untuk jantung Anda itu juga akan memberikan efek yang baik juga kepada otak atau kepada fungsi kognitif seseorang. Nah, lalu untuk how much exercise is recommended, seberapa banyak sih eksersis yang direkomendasikan. Kalau dari WHO ini dikatakan bahwa 10 menit moderate activity. Lalu ditambah dengan resistance. Resistance itu adalah latihan ataupun eksersis yang melibatkan kekuatan otot atau meningkatkan kekuatan otot. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Lalu ini adalah role ataupun peran dari eksersis. Ternyata sangat banyak sekali, yaitu kalau untuk khusus untuk otak begitu ya. Di sini yang pertama bisa meningkatkan mood, social connectedness. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan berkoneksi secara sosial dan juga meningkatkan confidence. Jadi sebenarnya eksersis ini tidak hanya untuk lansia dan juga tidak hanya untuk lansia dengan demensia, tetapi sangat baik untuk segala umur. Tetapi mungkin nanti yang akan kita bahas akan lebih banyak terfokus ke lansia dan juga ODD. Lalu meningkatkan blood flow to the brain. Ini teori yang akan dipakai atau mekanisme yang dipakai ketika menjelaskan kenapa eksersis itu bisa mencegah dan juga bisa memperlambat progresivitas dari demensia. Yaitu dengan dilakukannya eksersis akan meningkatkan aliran darah dari otot sebagai pemompa yang akan meningkatkan blood flow untuk ke otak. Sehingga nutrisi-nutrisinya dan proses recovery dan sebagainya di dalam otak juga akan berjalan dengan baik. Lalu meningkatkan level dari brain-derived neurotropic factor. Ini adalah salah satu neurotransmitter di otak di mana untuk meningkatkan memori dan juga learning. Nah, sebenarnya selain untuk lansia dan juga ODD, eksersis ini juga sudah diujucobakan untuk anak-anak. Dan ternyata hasilnya juga sangat baik bahwa peningkatan memori pada anak-anak juga meningkat begitu ketika diberikan treatment, eksersis, senam otak, dan sebagainya. Dan tentu saja untuk lanjut usia ini juga sangat baik, apalagi untuk lanjut usia dengan demensia karena bisa meningkatkan memori dan juga kemampuan untuk learning atau mempelajari sesuatu. Nah, lalu meningkatkan mental performance dan juga learning, meningkatkan connections between nerve ketika kita masuk ke teori terjadinya Alzheimer begitu ya, karena adanya tau, lalu adanya plak, dan sebagainya, lalu koneksi antar sinaps itu terganggu begitu ya kalau kita bicara secara teori Alzheimer. Nah, ternyata eksersis ini bisa meningkatkan connection tadi. Jadi, bisa mencegah demensia dan juga memperlambat ketika progresifitas, kita ketahui demensia bersifat progresif ya, dan juga eksersis tadi bisa untuk memperlambat progresifitas dari tidak terkoneksinya sinaps di dalam otak tadi. Dan terakhir adalah mengurangi resiko dari demensia. Oke, lalu ini tadi sudah saya jelaskan itu untuk otak secara umum ya. Lalu kalau manfaat aktivitas fisik dan latihan padalansia secara umum di tubuh, yaitu meningkatkan fungsi jantung dan pernafasan, meningkatkan kebugaran dan juga kesehatan secara umum, lalu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, dan juga koordinasi, mengurangi level dari kolesterol, meningkatkan kontrol berat badan, dan juga penyeberapan nutrisi, lalu membantu penyerapan makanan, dan juga mencegah konstipasi, mencegah dan memperlambat progresifitas dari demensia, dan mengurangi resiko terkena penyakit kronis akibat penuaan. Nah ini sangat banyak sekali ya untuk kesehatan tubuh secara umum, lalu kalau untuk kesehatan kognitif dan psikologis. Nah makanya kenapa eksersis itu dianggap sebagai satu paket lengkap gitu ya untuk lanjut usia, karena kita ketahui lanjut usia kan mengalami penurunan mulai dari fungsi fisik, penurunan secara kognitif dan psikologis juga. Nah ternyata dari hasil penelitian, ini sudah terbukti memiliki manfaat juga untuk mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan daya ingat, dan juga untuk meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga self-esteem, meningkatkan energi tubuh sehingga lebih bersemangat. Pola dan kualitas tidur yang lebih baik. Nah hubungannya juga kalau misalnya pada lansia gitu ya, biasanya kan sulit untuk tidur ya. Lalu kualitas tidurnya di malam hari juga terganggu, dan juga beberapa juga lansia atau ODD juga mengalami itu. Nah eksersis juga bisa masuk dari situ untuk meningkatkan kualitas dari tidur. Lalu meningkatkan mood dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah ini WHO guidelines ini yang terbaru di tahun 2020, yaitu tentang physical activity dan sedentary behavior. Nah di guideline WHO ini dikatakan bahwa every move counts. Jadi gerakan apapun itu, sekecil apapun, itu bermakna atau bermanfaat. Jadi jangan tunggu sampai, oh harus bisa sampai dosis tertentu nih, seperti itu, baru mau latihan. Tidak seperti itu, tetapi lakukanlah yang semampu, walaupun sekecil apapun, itu memiliki manfaat bagi tubuh. Dan physical activity is really good for everyone, everywhere, and everyday. Untuk domains dari physical activity, nah tadi saya bilang physical activity itu adalah semua gerakan atau semua aktivitas yang melibatkan otot rangka atau otot di tubuh kita. Nah ada empat domains, ini dari WHO dibagi menjadi laser time. Laser time ini berhubungan dengan aktivitas di waktu senggang, atau aktivitas rekreasi atau aktivitas hobi biasanya. Nah itu misalnya suka gardening, atau berkebun, misalnya seperti itu, atau kegiatan-kegiatan lain sesuai hobi dari masing-masing individu. Lalu ada juga domain domestic. Nah domain domestic ini berhubungan dengan aktivitas di rumah, atau aktivitas misalnya menyapu, mengepel, bersih-bersih, dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam aktivitas fisik, yaitu domain atau bagian atau grup dari domestik. Nah lalu occupational. Occupational berhubungan dengan kerja. Jadi misalnya pekerjaan Bapak Ibu melibatkan aktivitas fisik itu masuk ke dalam occupational dan juga transport. Nah transport ini masuk ke jalan atau walking, dan juga aktivitas-aktivitas yang melibatkan perpindahan tubuh kita. Lalu latihan seperti apa yang dibutuhkan lansia? Nah tadi sudah saya jelaskan bahwa latihan itu merujuk kepada sebuah dosis. Nah dari hasil penelitian dan dipakai pada saat ini, yaitu dirumuskan juga di beberapa guideline, mulai dari guideline di WHO, guideline di Australia juga, bahwa latihan yang dibutuhkan oleh lansia yaitu yang pertama latihan bersifat aerobik. Nah apa itu latihan aerobik? Yaitu latihan yang melibatkan otot-otot besar, dan juga latihannya minimal adalah 20 menit per sekali sesi, durasinya yaitu 20 menit, dan dilakukan 3-5 kali per minggu. Itu yang dikategorikan sebagai latihan aerobik yang dibutuhkan untuk lanjut usia, atau dosis untuk lanjut usia. Lalu yang kedua adalah latihan daya otot, daya tahan dan kekuatan otot. Nah latihan daya tahan dan kekuatan otot ini adalah latihan untuk menstimulasi kekuatan dan juga endurance atau daya tahan otot, biasanya juga melibatkan otot-otot besar dan fungsional. Jadi kalau misalnya dilakukan, kalau misalnya sambil main HP gitu, itu kan gerak terus tuh misalnya 1 jam gitu, itu nggak masuk ke latihan kekuatan dan daya tahan otot, karena itu adalah otot-otot kecil. Jadi yang dibutuhkan adalah otot-otot fungsional, biasanya otot-otot tungkai atau otot-otot paha, seperti itu, lalu otot lengan, lalu otot-otot rang, ataupun lim, otot-otot punggung, sehingga nanti bisa mensupport untuk kegiatan fungsional atau aktivitas sehari-hari lanjut usia. Nah ini dilakukan 2-3 kali per minggu, dan ada jeda 1 hari setiap latihan. Nah latihannya seperti apa? Nanti di akhir sesi akan kita praktekkan ya, nanti saya juga akan sebutkan, ini adalah jenis dari latihan penguatan, seperti itu. Lalu latihan keseimbangan dan fleksibilitas, ini dilakukan 5 kali per minggu. Ini juga untuk intensitasnya, nanti bisa diresepkan oleh fisioterapis, untuk menentukan level keseimbangan pemeriksaan, biasanya dilakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan keseimbangan begitu pada lansia tersebut, lalu akan dirumuskan atau diresepkan latihan yang sesuai untuk meningkatkan keseimbangan di level tertentu. Oke, lalu untuk, ini penjelasan lebih detailnya lagi, ya untuk physical activity-nya. Nah seluruh lanjut usia, itu direkomendasikan untuk melakukan regular physical activity, yaitu at least 150 sampai 300 menit moderate intensity. Moderate intensity itu adalah masuk ke intensitas sedang. Nah, seperti apa sih intensitas sedang begitu? Nah intensitas sedang itu akan lebih baik nanti dikonsultasikan dengan fisioterapi ataupun dengan dokter ataupun dengan tenaga kesehatan untuk dihitungkan jenis ataupun resep intensitasnya, tetapi yang kita rasakan adalah tidak sampai sesak nafas atau menggeh-menggeh ya kalau bahasa Jawa ya. Jadi latihan tersebut cukup menaikkan adrenalin seperti itu, tetapi tidak sampai sesak nafas ataupun kayak susah bernafas. Karena kalau sampai sesak nafas dan susah bernafas, itu artinya intensitasnya terlalu tinggi ataupun ketinggian untuk lansia tersebut. Begitu. Pak Yulis, Kak, maaf ingin mengingatkan waktunya 5 menit lagi untuk pemaparan ya sebelum kita praktek nanti. Oke, siap Kak Pau, terima kasih. Oke, lalu untuk muscle strengthening-nya ini 2 kali per minggu, dan tadi saya sudah jelaskan bahwa melibatkan otot-otot besar. Nah, dan juga yang ketiga adalah functional balance dan juga strength training. Ini juga akan diresepkan oleh fisioterapi untuk menentukan level dari level dari keseimbangan dari pasien tersebut. Nah, rekomendasinya sebenarnya misalnya tidak bisa melakukan yang tidak tadi, seperti itu, rekomendasinya adalah semua lansia harus aktif secara fisik dengan intensitas sedang dan paling sedikit 30 menit setiap hari. Nah, contoh yang bisa dilakukan adalah jalan, jogging, kalau punya treadmill, bisa dilakukan treadmill, sepeda statis, olahraga permainan seperti sepak bola, bulu tangki, tenis, tai chi, dan yoga. Nah, dan berjalan ini menjadi salah satu aktivitas yang disenangi nih, karena nggak butuh alat begitu ya, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tentu saja untuk kondisi sekarang harus diperhatikan untuk prokesnya tentu saja. Nah, ketika Anda berjalan, gunakan pakaian dan sepatu yang nyaman, mulai dengan pemanasan tentu saja ya, dengan berjalan di tempat selama 2 menit, lemaskan bahu Anda dan ayunkan tangan perlahan, lihat ke depan, jangan menunduk, pada saat melangkah, biarkan tumit mendarat duluan, lalu dorong dengan menggunakan ujung kaki, dan akhiri dengan pendinginan. Lalu untuk aktivitas sehari-hari, ini adalah tipsnya untuk meningkatkan aktivitas fisik kita, yaitu ganti aktivitas kita misalnya lebih memilih berjalan nih, daripada menggunakan kendaraan, lalu berjalan untuk ngobrol dengan tetangga atau keluarga daripada menelpon, lalu memilih naiki tangga daripada lift atau eskalator, lalu lakukan misalnya punya hobi berkebun, lalu melakukan aktivitas bersih-bersih ringan di rumah. Nah, latihan juga ternyata sangat baik banget untuk caregiver. Ini mungkin tidak kita bahas lebih detail, karena fokus pada webinar hari ini adalah untuk lansian dan ODD, tapi ternyata sudah banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa caregiver mengalami penurunan kualitas hidup, mengalami stres, dan juga penurunan dari kesehatan seperti itu, sehingga meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dilakukan dengan latihan atau eksersis, itu sangat baik untuk caregiver yang mengasuh lanjut usia dengan demensia. Nah, ini adalah studi yang saya lakukan, ini sudah terpublis di salah satu jurnal internasional, yaitu Fisioterapi Research International. Di sini mungkin saya sedikit memberikan informasi bahwa fisioterapi sendiri di Indonesia memang, karena demensianya itu sendiri memang masih emerging, masih merupakan sebuah kasus ataupun sindroma yang sedang kita fokuskan. Karena di developing country akan terjadi peningkatan jumlah lanjut usia dan peningkatan jumlah lanjut usia dengan demensia ke depannya. Sehingga salah satunya profesi fisioterapi memang sedang mengembangkan beberapa program, beberapa treatment, bagaimana strategi yang baik untuk men-treatment lanjut usia dengan demensia. Dan penelitian saya ini adalah menjelaskan tentang survey, saya men-survey sekitar 1060 fisioterapis di Indonesia, di mana saya paparkan di sini adalah current practice untuk fisioterapi dalam memberikan treatment pada lanjut usia dengan demensia. Nah, lalu untuk tipsnya, untuk melakukan eksersis, selalu lakukan pemanasan dan pendinginan di antara setiap latihan, tarik nafas 3 kali, mulailah selalu dengan intensitas yang ringan dan durasi yang singkat, sedikit kaku mungkin dirasakan di awal-awal, ini masih sangat-sangat wajar, ini adalah normal karena Anda menggunakan otot yang mungkin jarang digunakan sebelumnya. Jadi mungkin rasanya kayak kaku, pegel, tapi nggak sakit ya. Jadi kalau sakit, segera hubungi fisioterapisnya atau dokter seperti itu. Tetapi kalau misalnya ngerasa kayak pegel, kemeng, itu sangat wajar. Itu biasanya sekitar 2-3 hari akan hilang. Nah, terus lanjutkan latihan. Kekakuan akan hilang seiring dengan tubuh terbiasa dengan latihan ini. Latihan di lingkungan yang aman, hindari lantai yang licin, ruangan yang redup. Nah, dan strateginya yaitu dalam memberikan eksersis, ini juga dipakai oleh seorang fisioterapis dan juga seorang caregiver yang akan menemani, yaitu selalu berikan instruksi yang simple untuk lanjut usia. Lalu juga berikan psychological approach, misalnya berikan positif feedback, tentu saja kita semangati terus ODD-nya dalam melakukan latihan dan juga lakukan selalu supervisi atau selalu dipantau seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi COVID seperti ini? Mungkin akan kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik, ataupun latihan, ataupun ketemu fisioterapis, ataupun ketemu dokter. Dan ini saya menyampaikan bahwa ada yang disebut telehealth for rehabilitation. Ini dari WCPT atau World Confederation Physical Therapy di dunia, bahwa ternyata rekomendasinya adalah telehealth can be as effective as, jadi sama efektifnya dengan tindakan konvensional face-to-face di beberapa kondisi. Ini masih terus dikembangkan untuk program telehealth dan rehabilitation. Ini salah satu penelitian yang saya lakukan, yaitu saya memberikan exercise treatment untuk lanjut usia dengan demensia di Indonesia. Jadi saya memberikan treatment dari Australia begitu, dan ternyata memang teknologi sangat men-support untuk saat ini untuk dilakukannya program tersebut. Mungkin di sini juga ada beberapa partisipan penelitian saya yang ikut saya bekerja sama dengan Alzi dalam program penelitian ini. Dan juga kebetulan layanan Alzi itu juga menyediakan yang disebut dengan layanan navigasi perawatan Alzi, yang disebut dengan Narazi. Nah, dan kebetulan banget ini MC kita atau membawa acara kita atau host kita pada hari ini, Kapau itu adalah lead-nya atau ketua dari Narazi. Mungkin Kapau bisa jelaskan sedikit tentang Narazi. Saya kembalikan ke Kapau. Terima kasih, Kak Yulisna. Wah, ini kayaknya nanti para peserta kayaknya nggak sabar, pasti mengajukan pertanyaan, tapi tolong disimpan dulu, boleh ketik di kolom chat ya, untuk ditujukan nanti di sesi tanya-jawab. Nah, tadi, tapi saya sebelum kita masuk ke praktikum, saya mau jelaskan sedikit. Terima kasih nih waktunya ya, Kak Yulisna. Menyambung yang tadi Kak Yulisna jelaskan, memang kami sejak pandemi itu kami meluncurkan atau membuat suatu layanan namanya Narazi, singkatan dari Layanan Navigasi Perawatan Alzi. Jadi, kurang lebih secara singkatnya, Narazi ini adalah layanan konsultasi secara daring dari Alzheimer Indonesia, yang menghubungkan nih, Kak Yulisna, dari keluarga dimanapun mereka berada, tidak hanya terbatas di Indonesia, dengan para tenaga ahli. Nah, tenaga ahlinya siapa aja? Jadi, bisa dokter syaraf, geriatri, psikolog, lalu ada juga psikiater, bahkan ada juga kemarin ini dengan fisioterapis nih, seperti Kak Yulisna ini, seperti itu. Dan juga bahkan tidak terbatas tenaga ahlinya, seperti yang tadi saya sebutkan, bahkan untuk dengan bertanya atau konsultasi dengan para caregiver pun bisa dibantu melalui layanan ini nih, Kak Yulisna. Dan layanan ini tujuannya apa sih, teman-teman? Adalah untuk memberikan solusi, memberikan usulan-usulan praktis terhadap berbagai pertanyaan, kebutuhan harian, baik para ODD, ataupun para caregiver nih, yang mengurusi ODD selama ini. Karena kalau pada saat pandemi, kebanyakan pertanyaannya bingung, bagaimana mau membawa orang tua ke rumah sakit di situasi yang tidak menentu seperti ini. Nah, disitulah narasi membantu. Dan tadi saya bilang, kelebihan dari narasi pada saat ini adalah kami menggunakan layanan Zoom selama kurang lebih satu jam, dan dipandu seolah seorang care navigator yang berpengalaman nih, untuk menghubungkan dengan tenaga ahli tadi. Jadi, jika Bapak Ibu, teman-teman yang tertarik lebih lanjut untuk bertanya, apa ini layanan narasi, silakan nih, nanti boleh menghubungi hotline narasi kami di 0812-5293-2919. Terima kasih. Itu penjelasan sedikit tentang narasi. Saya kembalikan lagi nih, ke Kak Yulisna, karena tadi janjinya nggak cuma teori, tapi mau praktek. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, Bapak Ibu, Oma, Opa, rekan sijawat juga yang ingin melakukan ini, pastikan nanti mengikuti gerakannya setelah berdasarkan instruksi dari Kak Yulisna, dan nanti mohon disiapkan, dicek lagi nih kursinya. Apakah goyang-goyang atau tidak, jadi dipastikan yang stabil kursinya. Seperti itu ya, Kak Yulisna. Kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kapau tentang penjelasan tentang narasi ya. Sangat-sangat membantu dan juga sangat helpful banget ini untuk kondisi COVID saat ini, sehingga bisa tetap berkonsultasi, tetap bisa melakukan perawatan jarak jauh gitu, dan ternyata dibantu juga oleh tim navigator. dari Alzi yang juga sangat berpengalaman pastinya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Kapau, tadi sudah diingatkan juga untuk menyiapkan kursi yang stabil, karena nanti ada beberapa latihan yang akan kita praktekkan, itu membutuhkan sebuah kursi. Kursinya bisa saja, kursi yang sedang Bapak Ibu sekarang gunakan. Begitu. Baik. kita mulai mungkin dengan latihan yang pertama. Latihan yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan sebenarnya banyak sekali jenis gerakannya. Ini mungkin salah satu contoh yang bisa kita lakukan di rumah sebelum kita memulai beberapa latihan atau melakukan beberapa pergerakan selanjutnya. Nah, pemanasan yang pertama adalah sangat simpel sekali. Ini adalah tujuannya untuk meregangkan dan juga untuk melakukan pelemasan di area leher. Begitu. Tadi sudah banyak duduk mungkin ya sambil mendengarkan penjelasan dari saya, yaitu kita melakukan gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Oke. Kita mulai saja langsung ya. Jadi, saya akan memandu untuk gerakan ini lima kali, lima kali setiap sisi dan akan kita mulai dengan gerakan menoleh ke sebelah kiri. Oke. Oke. Silahkan tolehkan ke sebelah kiri sampai terasa otot bagian lehernya terulur. Jadi, yang terasa adalah seperti tertarik, tetapi jangan sampai ada rasa sakit. Oke. Jadi, sedang kayak ketarik enak kayak gitu. Oke. Kita mulai. Sebelah kiri. Ke depan. Sebelah kanan. Satu. Oke. Ke depan lagi. Ke sebelah kiri. Ke depan lagi. Dua. Ini kerasa ya sampai ketarik ya. Oke. Ke depan lagi. Ke sebelah kiri. Ke depan lagi. Sebelah kanan. Tiga. Ke depan lagi. Ke sebelah kiri. Ke depan. Sebelah kanan. Empat. Ke depan lagi. Sebelah kiri. Ke depan lagi. Ke kanan. Lima. Oke. Mulai kerasa ya. Seperti aliran darahnya mulai lancar begitu. Ini juga di otot leher ini juga sangat membantu untuk aliran darah ke otak sehingga perlu sekali untuk dilakukan peregangan. Dan tentu saja masih banyak lagi pergerakan yang melibatkan otot-otot besar di tubuh ya. Tetapi mungkin yang saat ini kita contohkan adalah untuk gerakan di otot leher. Nah, lalu gerakan peregangan selanjutnya, yaitu di sini ada gerakan yang pertama adalah gerakan mengulurkan atau meregangkan otot-otot di bagian punggung. Atau biasanya kalau kita sebut istilah ilmiahnya adalah trang begitu. Atau di punggung belakang. Di situ ada otot, di mana itu kerjanya sangat berat ya dalam tanda kutub, karena dia yang menopang nih. Kita untuk ketika kita berdiri, kita duduk tegak, itu otot itu yang akan berkontraksi secara statis. Sehingga butuh untuk diulur, butuh untuk direlekskan, seperti itu. Nah, lalu ada yang gerakan kedua, ini adalah gerakan memutar tubuh. Ini juga sangat penting, ini ada otot untuk rotasi atau memutar tubuh yang dibutuhkan untuk selalu diregangkan. Oke, kita langsung diputar aja videonya, silahkan dilihat. Dan bisa langsung dicoba. Oke, jadi tangannya diletakkan di pinggang, lalu didorong pedannya ke depan. Oke. Oke, semuanya sudah bisa ya. Kapau gimana? Kapau? Kerasa nggak keulur kapau? Iya, kerasa banget nih, karena kayaknya kita kebanyakan duduk ya, Kak Yulisna. Betul, iya. Oke, jadi tadi adalah untuk gerakan peregangan yang bisa simpel dilakukan di rumah, sambil nonton TV, sambil ngeliatin apa gitu, misalnya nungguin apa, sambil berdiri, begitu, itu bisa dilakukan gerakan peregangan tadi. Oke, lalu kita masuk ke gerakan yang kita tujukan untuk penguatan. Nah, tadi saya sudah sebutkan tiga multi-component exercise yang penting untuk lanjut usian. Yang pertama aerobik, tentu saja kita nggak bisa untuk mempraktekan ya, karena butuh seperti senam-senam aerobik yang bisa dilakukan, seperti jalan dan sebagainya. Lalu yang kedua, penguatan dan juga keseimbangan. Nah, untuk latihan penguatan akan kita praktekan yaitu untuk gerakan-gerakan yang bisa simpel dilakukan sambil melakukan aktivitas di rumah. Nah, gerakan yang pertama ini, yang di sebelah kiri, front knee strength, itu adalah untuk menguatkan otot yang disebut dengan otot quadricep. Ini adalah otot paha bagian depan, di mana ini adalah otot besar, dan fungsinya sangat penting sekali untuk kita melakukan aktivitas, untuk kita berjalan, untuk kita dari duduk ke berdiri, begitu. Dan tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan daya tahan dan juga kekuatan otot bagian depan paha ini. Nah, kita hubungkan dengan lansia. Kenapa lansia penting untuk melakukan gerakan ini? Karena secara fisiologis atau secara alami, begitu kekuatan otot dan juga fungsi otot dari lanjut usia akan mengalami penurunan. Terutama juga lansia dengan demensia. Nah, lalu yang di kanan, ini adalah calf rises, atau gerakan menjinjit. Padahal gerakannya simpel gitu ya. Tetapi, gerakan ini sangat baik sekali untuk meningkatkan kekuatan dari otot kuadris, sorry, gastrok. Gastrok itu adalah otot betis, kalau misalnya orang awam bilangnya ya. Sehingga nanti bisa untuk membantu untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Oke, mungkin kita langsung praktekkan. Nanti ini adalah... Oke, gunakan kursi. Oke, dua kali set, sepuluh kali pengulangan. Dua. Oke, tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Oke. Tadi dari penjelasan videonya, atau dari rekomendasi fisioterapis juga, pegangan ini diputuhkan untuk apalagi pada lansia yang mengalami penurunan keseimbangan, misalnya berjalannya mulai agak goyang, lalu takut untuk melakukan gerakan tadi, itu harus selalu berpegangan. Nanti biasanya oleh fisioterapisnya akan terus ditingkatkan intensitasnya. Biasanya nanti akan pegangannya dilepas satu, lalu semakin bagus kekuatan dan juga keseimbangannya, nanti akan dilepaskan tangannya. Jadi, lakukan gerakan menjinjit tadi tanpa pegangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk latihan penguatan selanjutnya, kalau tadi otot bagian paha depan yang sangat penting juga untuk lansia, lalu otot betis, ini adalah yang ketiga, yaitu side hip strength, itu adalah untuk meningkatkan kekuatan otot bagian paha samping. Nah, ini gerakannya adalah kita minta lansia tadi untuk berpegangan di meja ataupun di kursi tadi, lalu pahanya dibuka ke samping. Lalu yang kedua, two raises, yaitu sama seperti posisi pada saat melakukan gerakan menjinjit, tetapi kalau tadi tumitnya yang diangkat, tapi kalau two raises itu jari-jarinya yang diangkat. Oke, lalu untuk side hip strength, yang mungkin saya jelaskan sedikit, ini nanti bisa ditambahkan dengan beban. Nanti video beban itu nanti akan dibagikan ya, Kapal ya, di-link oleh... Ya, betul Kak Yulis, Jadi kita akan bisa buat tambahan beban, untuk menambahkan beban untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Oke, silahkan ditampilkan untuk videonya. Oke, pegangan dengan kursi, lalu kakinya diangkat ke samping sebanyak 10 kali. Oke, selalu diganti setelah 10 kali, lalu ganti ke sisi yang selanjutnya. Oke, tadi untuk latihan kekuatan ya, sudah kita lakukan bersama-sama. Lalu yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan, ini yang pertama gerakannya disebut dengan hill to walk, ini kita minta untuk melakukan gerakan berjalan, tetapi kakinya sangat dempet-dempet banget. Jadi misalnya, dan pastikan pegangan terlebih dahulu, karena di sini akan men-challenge keseimbangan dari lansia tersebut. Jadi, kaki kanan silahkan dimajukan, tetapi tumit kaki kanan sangat dekat sekali dengan jari-jari kaki kiri. Oke, mungkin bisa langsung kita tampilkan. Oke, lalu yang kedua ini adalah knee bands, yaitu pegangan dengan kursi, lalu gerakannya adalah kita semi menjongkok. Iya. Oke, dilakukan 10 kali. 7, 4, 5, 6, ok, 7, 8, 9, 10, ok, oke, 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 lalu latihan yang terakhir, yaitu latihan keseimbangan, ini juga baik juga untuk kekuatan otot, yaitu latihan duduk berdiri. Ini biasanya selalu saya sarankan untuk pasien saya, itu bisa dilakukan, yaitu caranya begini, kita bisa bilang kepada ibu, ataupun orang tua, ataupun ODD yang sedang kita asuh, begitu, yaitu misalnya sedang nonton TV nih. Nah, setiap iklan, iklan TV tersebut, kita minta untuk melakukan gerakan duduk berdiri. sebanyak 10 kali, begitu. Ini juga sangat baik sekali untuk kita, mungkin yang di bawah 60 tahun, juga misalnya asik untuk melakukan, mengetik di depan laptop, gitu ya, kita bisa lakukan gerakan duduk berdiri, ini sebanyak 10 kali. Nah, gerakan duduk berdiri ini, sangat direkomendasikan, kenapa? Karena ini ototnya banyak sekali nih, yang teraktifasi. Mulai dari otot-otot bagian kaki, bagian tumit, bagian punggung, begitu. Dan juga kita bisa coba, kalau misalnya untuk lansia, pertama-tama gunakan tangan, untuk menopang, tapi seiring dengan peningkatan kekuatannya, dan peningkatan keseimbangannya, itu pegangan bisa dilepas. Oke. Kayak gini ya, Kak Yulisna ya? Betul, betul sekali, Kak Pao. Gak usah pegangan ya? Gak usah pegangan, nanti kalau udah bisa, nanti pegangannya dilepas. Jadi setiap iklan ya, kita lakukan ini ya, kalau iklan-iklan. Setiap iklan. Setiap iklan nonton gitu ya, kalau misalnya lagi nonton, itu kita bisa minta untuk, ODD untuk melakukan, atau lansia untuk melakukan. Begitu Kak Pao, gimana Kak Pao tadi rasanya? Wow. Saya ini, ya gak boleh sebut umur, tapi menarik sekali nih, gerakan-gerakan tadi ya, langsung kayaknya, apa ya, karena kita terbiasa, apalagi sejak pandemi, ini apa-apa kan online ya. Gitu ya, Kak Yulisna. Jadi kadang kita lupa nih, buat stretching, buat penguatan otot kaki, pokoknya kayaknya kebanyakan duduk. Nah, jadi pas tadi kita praktekin, saya praktekin juga, wah ini ide yang menarik nih, sambil duduk, atau sambil nemenin anak, belajar, juga tetap nih, kita bisa latihan perenggangan tadi, aktivitas fisik tadi. Jadi, Bapak Ibu dimanapun, gak boleh ada alesan nih, sambil mungkin, rekan-rekan dokter, sambil nunggu pasien selanjutnya, juga bisa stretching gitu ya, di kursinya. Betul ya, Kak Yulisna ya? Betul, betul sekali Kak Pao. Oke, jadi sudah selesai tadi, praktek, contoh-contoh prakteknya ya, Kak Yulisna ya? Sudah, sudah selesai Kak. Oke, terima kasih, ini tadi pemaparan, baik secara teori, maupun contoh-contoh prakteknya, sangat menarik sekali, Bapak Ibu, sahabat Alsi, yang tadi ketinggalan gitu ya, kalau tadi sempat mau ke dapur dulu, atau ke toilet, terus tadi kelupaan materinya, atau tadi contoh-contoh apa aja, jangan khawatir, nanti di akhir acara, kami akan berikan linknya ya, jadi bisa dipraktekan lagi, ditonton lagi, dan dilatih lagi, seperti itu. Terima kasih Kak Yulisna, untuk sesinya, tapi nanti jangan beranjak dulu, kita akan masuk, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Baik, sama-sama. Nah, ini seperti yang saya sudah sebutkan juga, setelah pemaparan dari Kak Yulisna, mengenai pentingnya aktivitas fisik, jiwa dan raga, bagi lansia dan ODD, kita akan mengundang, Dr. Tara Puspitarini Sani, Master of Science, dari perwakilan dari STRIGHT, nanti juga mungkin beliau akan menjelaskan sedikit nih ya, STRIGHT itu apa sih, walaupun tadi saya sudah sebutkan di awal, saya akan undang Dr. Tara di sini, untuk memberikan tanggapan, tadi setelah mendengar penjelasan, terus mungkin coba ikut prakteknya, bagaimana nih, apakah sejalan dengan visi dari si STRIGHT itu. Selamat sore, Dr. Tara. Oh, masih di mute. Sorry, lupa, lupa di anu. Selamat sore, Kak Pao. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, Kak Yulisna. Makasih ya, materinya sangat menarik tadi. Iya. Ini sebelumnya, sebelumnya, saya apresiasi sekali, kepada Alzi, yang selalu berusaha untuk mengedukasi kita semua, melalui berbagai acaranya, salah satunya seperti webinar ilmiah seperti ini. Jadi, saya izin untuk bisa share screen, boleh ya. Apakah tampak di sini? Apakah sudah kelihatan slide-nya yang besar sekarang? Sudah ya? Iya. Tadi Kak Pao sudah sedikit menjelaskan apa itu STRIGHT, mungkin saya memperkenalkan diri sedikit. Saya di sini, saya Tara, saya adalah seorang researcher bidang kesehatan. Di sini, saya bersama tim saya, di sini ada hadir juga Kak Tere, kemudian ada Dr. Yuda Turana, kemudian ada Dr. Fasiha, yang kayaknya juga hadir di sini. Kami adalah bagian dari tim proyek bernama Strengthening Responses to Dementia in Developing Country ini. Jadi, proyeknya ini sebetulnya tidak hanya penelitian, tapi kita intinya ingin mendorong kolaborasi dari peneliti, NGO untuk mendukung supaya ada perubahan kebijakan, untuk kualitas hidup orang dengan demensia supaya bisa lebih baik. Nah, ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di tujuh negara berkembang, ada Afrika Selatan, Brazil, dan negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri, partner resminya memang adalah Alzheimer Indonesia, kemudian ada juga Unika Atma Jaya, dan Universitas Sumatera Utara. Nah, kami aktivitas risetnya banyak, salah satunya kami baru saja menyelesaikan pengambilan data untuk melihat berapa banyak kejadian demensia itu di Provinsi DKI Jakarta sama Sumatera Utara. Tapi di luar itu kami juga melakukan pemetaan masalah-masalah bersama negara-negara lain, terus kita lihat ternyata di negara-negara berkembang ini masalahnya mirip-mirip. Salah satunya karena masih kurang program atau layanan yang bisa diakses orang kalau terdiagnosis demensia, itu bikin orang jadi takut, mau ke dokter, takut, ah nanti sudah lihat nih gejala-gejalanya, jangan-jangan ibu saya demensia, tapi enggak lah buat apa ke dokter, orang enggak bisa diapapain. Dipikirnya tidak bisa diapapain. Nah, karena itu memang kita mengidentifikasi perlu sekali semakin banyak edukasi masyarakat tentang tata laksana dan aktivitas bermakna yang terbukti dari riset memang bermanfaat untuk orang dengan demensia. Jadi seperti tadi kita sudah lihat yang Kak Yulisna sharingkan, ada berbagai aktivitas fisik yang memang sudah berdasarkan riset itu ini berguna untuk pembantu lansia bisa tetap aktif selama mungkin. Bisa tetap aktif, bisa tetap lebih sehat. Jadi kita hopefully akan bisa melihat hal-hal seperti ini lebih banyak lagi. Tidak hanya dari Kak Yulisna hari ini, tapi nanti juga dari berbagai pakar lainnya. Dan juga perlu ada advokasi juga ke pemerintah supaya hal seperti ini semakin didukung layanan-layanan untuk orang dengan demensia. Contohnya salah satunya Kak Yulisna juga sekarang sedang melakukan penelitian melalui telemedicine. Moga-moga nantinya hal seperti telemedicine ini bisa diakses lebih banyak orang. Terus juga kita akan advokasi terus supaya semua puskesmas, semua posyandu nantinya akan ramah lansia dan demensia. Tentunya untuk bisa mencapai ini kita perlu kerjasama lintas sektor. Dan di sini tidak hanya pemerintah, tidak hanya peneliti, tidak hanya NGO seperti Alzi. Tapi yang paling penting sebetulnya kita pengen lebih banyak mendengarkan orang dengan demensia dan keluarga itu butuhnya apa. Dan oleh karena itu Alzi dan Stride Indonesia dalam hal ini akan terus mendukung dialog-dialog seperti ini untuk terus mengedukasi dan mendorong kerjasama. Salah satunya melalui webinar rutin seperti ini. Moga-moga ke depannya Bapak Ibu di sini mendapatkan manfaatnya dari webinarnya. Dan kalau nanti ada usulan-usulan topik-topik yang ingin didengar, itu boleh sekali. Kami dari Stride juga mudah-mudahan sudah bisa mengeluarkan hasil data yang nanti bisa di-sharekan dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Pao ya. Terima kasih, Dr. Tara. Wah, penjelasannya menarik dan benar sekali ya. Kami dari Alzheimer Indonesia ini tidak henti-hentinya untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam itu edukasi atau penelitian yang berhubungan tentunya dengan peningkatan kualitas hidup orang dengan demensia dan keluarganya. Jadi, salut dan provisiat dan semangat terus buat teman-teman di Stride tentunya ya, Dr. Tara ya. Terima kasih, Dr. Tara. Baik, acara akan kami lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Dan tadi saya coba cek dulu, saya cek dulu. Kak Yulisna, masih di sini, Kak. Halo, terima kasih, Kak Pao. Oke, kita siap ya. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan di sini saya baca di kolom chat, saya akan persilakan dulu ke Bapak Kevin Rusli. Beliau ingin bertanya langsung. Silakan, Pak Kevin, apakah masih hadir? Ini Ibu. Oh, baik. Ibu Kevin. Oke, dengan Ibu siapa? Saya mungkin mau tanya sama kakak tadi yang kasih itu aktivitas fisik ya. Oh, Kak Yulisna. Kak Yulisna, oke. Kak Yulisna, saya mau bertanya ya, Kak. Kalau seumpamanya bagi demensia yang nggak sudah susah untuk bergerak ya, maksudnya disuruh boro-boro mau bergerak, dikasih pengertian aja susah gitu loh. Mungkin ada tips-tipsnya nggak gimana caranya? Jadi, kondisinya kalau itu sebenarnya bisa bangun. Tapi kayaknya susah gitu. Umurnya udah 80 lebih ke atas gitu. Mungkin kakak ada tips-tipsnya gimana cara membangkitkan semangat orang demensia gitu untuk melakukan aktivitas fisik ya. Kalau masih muda mungkin masih bisa ya. Atau kalau udah demensia gimana susah? Untuk kasih tahunya aja susah. Yang ada kita dimarah-marahin. Sama ini ya, apakah ada aktivitas fisik untuk juga bagi caregiver ya? Biar nggak stres, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Hos. Oke, terima kasih, Ibu. Mohon maaf, Ibu, yang dengan nama Kevin Rosli ini, domisilinya di mana, Bu, saat ini? Aku di Jakarta. Oh, di Jakarta. Asi Indonesia di Jakarta, kan, Kak? Oh, iya, belum berubah dengan Ibu siapa ini? Iya, iya, saya suka ngikutin kok Alji Jakarta sama Bandung. Bandung juga bagus. Kalau kasih webinar, bagus-bagus ya. Kak Wulan sama Kak Feby. Oh, ini dengan Ibu siapa? Aku Hana. Oh, Ibu Hana ya. Oke, silakan dijawab, Kak Yulisna. Oke, terima kasih, Kak Pau. Terima kasih banyak pertanyaannya, Ibu Hana. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Jadi, itu memang jadi salah satu challenge paling besar untuk kita mengajak lansiap lagi ODD, begitu ya, untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi memang ada beberapa strategi yang biasanya kita bisa aplikasikan ketika mengajak, yaitu kita memang harus membuat latihan itu menjadi sesuatu aktivitas yang menyenangkan, begitu. Nah, tentu saja biasanya fisioterapis nanti akan ngobrol gitu ya, diskusi dengan caregiver. Nanti kan caregiver yang paling tahu nih, misalnya ODD tadi paling marah kalau gimana, senangnya kalau apa, seperti itu. Nah, misalnya ada salah satu pasien saya, begitu, senangnya kalau misalnya cucunya datang, begitu. Nah, biasanya kita akan kerjasama, kita akan programkan untuk melakukan aktivitas itu, atau misalnya untuk latihan pertama, begitu, kita kerjasama dengan cucunya untuk datang, misalnya seperti itu. Lalu misalnya senangnya untuk pergi ke mana, misalnya ke suatu tempat. Jadi kita membujuk dalam tanda petik, untuk mengajak itu kita selalu gunakan pendekatannya adalah kita bujuk atau kita buat latihan tadi menyenangkan. Lalu jangan dipaksa. Jadi ketika misalnya nggak mau, ya sudah tunggu moodnya. Biasanya kan ada jam-jam, misalnya lagi bad moodnya, atau jamnya misalnya lagi segar, atau lagi moodnya relatif lebih baik. Itu kita akan pilih untuk minta melakukan aktivitas fisik di jam tersebut. Lalu hindari rasa sakit. Artinya misalnya jangan sampai latihan tadi, misalnya sudah menimbulkan rasa sakit, biasanya nggak mau lagi. Jadi misalnya sudah ada rasa sakit, kita stop dulu, kita eksplor apa yang membuat sakit, dan sebagainya. Jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa kita aplikasikan untuk mengajak ODD tadi. Tentu saja dengan pendekatan keluarga, dibujuk itu menjadi salah satu pendekatan yang biasanya manjur. Nah, lalu salah satu juga yang gerakan duduk berdiri, tadi biasanya kan ODD misalnya suka nonton TV, atau suka melakukan apa gitu ya. Kita bisa bilang misalnya boleh nonton TV, tapi nanti pada saat iklan, nanti duduk berdiri ya, seperti itu. Itu gerakan simple, tapi bisa diselingi dengan aktivitas yang ODD tadi senangi. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau untuk lebih detailnya, mungkin butuh konsultasi one by one gitu ya, Kak Pau ya, nanti bisa mungkin konsultasi ke Narazi, mungkin bisa kita eksplor kesenangannya apa, lalu kita pilihkan program yang cocok seperti itu. Karena memang untuk aktivitas fisik setiap ODD itu kita nggak bisa di-generalkan. Iya, jadi kita bisa eksplor, apalagi misalnya ODD yang kesulitan untuk kita ajak untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya tadi dari Bu Hana, yaitu aktivitas fisik untuk caregiver. Tadi mungkin nggak saya jelaskan detail ya, karena mungkin materi saat ini adalah untuk ODD dan lansia. Jadi, olahraga ataupun aktivitas fisik ataupun exercise untuk caregiver, artinya aktivitas fisik, olahraga yang bersifat aerobik, itu kalau misalnya dari penelitian, itu yang bisa mengurangi stres. Artinya bisa mengurangi, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan self-esteem, confidence, meningkatkan energi, dan sebagainya. Nah, tetapi tadi dari rekomendasi WHO adalah exercise atau physical activity is good for everyone, everywhere, every day. Artinya jangan tunggu, biasanya kan mungkin kendalanya sibuk gitu ya, nggak sempat kalau misalnya jogging 30 menit gitu. Artinya aktivitas fisik sekecil apapun, itu bisa sangat bermakna untuk kesehatan kita. Kira-kira seperti itu, Kak. Apa mungkin singkatnya seperti itu ya? Mungkin ada pertanyaan lainnya lagi. Baik, semoga. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Kakak. Oke, terima kasih. Nah, ini kayaknya udah makin sore, ini makin seru nih pertanyaannya. Jadi nanti mungkin Kak Yulisna, yang bisa dijawab singkat dibantu ya. Tapi teman-teman nanti yang kalau mau pertanyaan lebih detail, bisa menghubungi tim dari Panitia. Oke, saya bacakan dulu. Sekarang, saya beralih ke kolom chat. Ada Kak Amelia Chen nih. Beliau juga adalah seorang caregiver ya. Kak, saya mau tanya. Kalau saya ada kelainan di tulang, dekat tulang ekor, sehingga saya nggak boleh nunduk-nunduk dan angkat berat. Jadi tidak bisa untuk olahraga seperti yoga. Sekarang, telapak kaki saya suka sakit. Dan menurut dokter, radang dan mulai pengapuran. Jadi dilarang lari atau jogging. Any recommendation untuk olahraga yang cocok nggak? Kak Yulisna nih. Oke, untuk osteoporosis ya. Jadi memang untuk osteoporosis itu, kontraindikasinya adalah gerakan-gerakan yang menunduk. Jadi misalnya mengulurkan badan ke depan, lalu ke bawah itu dihindari. Karena akan menimbulkan penekanan di diskus namanya, dan juga syaraf-syarafnya juga akan ketekan di situ. Jadi memang untuk rekomendasi, latihannya adalah latihan-latihan yang bersifat ekstensi. Tetapi memang kalau untuk kondisi tertentu ada case, maksudnya ini ada osteoporosis, lalu tadi ada peradangan dan sebagainya, memang saya akan sarankan untuk hubungi profesional kesehatan. Misalnya ingin diresepkan latihannya oleh fisioterapis, nanti fisioterapisnya akan butuh lihat hasil ronsen, lalu akan di-explore untuk riwayat penyakitnya, dan sebagainya untuk merekomendasikan latihan yang sesuai. Karena memang butuh hati-hati kalau osteoporosis kapal. Jadi tidak semua latihan bisa dilakukan. Jadi nanti adalah gerakan-gerakan yang safe, tetapi rata-rata biasanya gerakannya adalah gerakan ke belakang. Jadi misalnya gerakan seperti ini, lalu nanti ada gerakan seperti pengkurap di tempat tidur, seperti itu. Jadi lalu gerakannya akan di-apa namanya? Ditarik, dibusungkan ya. Betul. Lalu untuk olahraga-olahraga seperti berenang, itu juga sangat baik direkomendasikan untuk osteoporosis. Kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan menjawab ya Kakau ya. Baik-baik. Tapi tadi sudah kebayang sih, justru nggak boleh yang stretching-stretching, jangan nunduk, jangan angkat gerak. Justru memang itu kebalikannya ya. Tapi untuk lebih detailnya, balik lagi tetap harus berkonsultasi dulu, harus ceritakan secara detail, riwayat keluhannya dan riwayat penyakitnya secara detail kepada tim profesionalnya dulu. Baru nanti diresepkan paket gerakan yang memang cocok nih untuk kondisi teman-teman sekalian. Baik, semoga lumayan terjawab ya Kak Amel. Nah, saya mau lanjut lagi. Ada penanya nih, Wiwi Purwanri. Ini kurang lebih sepertinya sudah terjawab juga tadi. Olahraga caregiver-nya, Kak. Saya sebagai caregiver dengan usia 53 tahun. Jadi tadi Kak Yulisna, kalau saya boleh simpulkan sedikit, sudah menjawab juga tadi pertanyaan dari Ibu Hana ya, bahwa para caregiver ini kan erat sekali dengan ODD. Jadi kalau ODD-nya lagi gerakan, kitanya caregiver yang mendampingi juga bisa sambil melakukan gerakan tentunya ya, Kak ya. Tapi disesuaikan lagi dengan apa waktu yang tersedia. Dan kalau saya nggak salah nih, sekarang kan di internet atau di YouTube banyak sekali ya contoh-contoh gerakan yang tidak perlu keluar rumah nih, atau yang bisa waktunya kita atur bahkan 10 menit, 15 menit pun ada ya, Kak Yulisna seperti itu ya. Jadi itu apakah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman caregiver? Betul. Ada banyak banget ya, Kak, website-website. Kayaknya misalnya ada namanya Working From Home. Itu namanya ada trainer profesional. Jadi kalau misalnya lagi pandemi, saya juga kemarin pas lagi misalnya lockdown, itu saya suka di-teman musiknya enak gitu. Lalu misalnya kita bisa ikut beat-nya gitu. Jadi juga ter-encourage atau semangat gitu. Jadi kita bisa lihat di YouTube, bisa latihan di rumah walaupun kondisi COVID gini. Dan ikut menemani ODD juga salah satu aktivitas fisik yang baik juga selain meningkatkan bonding juga dengan ODD. Pasti, pasti. Dan saya kepikiran satu hal nih, Kak. Semoga bisa bermanfaat. Kalau saya tuh tipe orangnya, kalau lagi mendampingi ibu saya, atau saya lagi gerakan, mau melakukan gerakan, saya pakai alat bantu musik nih, Kak, dengan lagu-lagu yang kita senangi. Supaya ODD-nya juga mood-nya terbangun happy, kitanya juga jadi paling enggak terdistraksi dengan mendengarkan lagu yang menyenangkan sambil kita bergerak. Gitu boleh ya, Kak Yulisna ya? Betul, boleh. Boleh banget, Kak. Jadi modifikasinya itu memang bisa banyak banget dan memang disesuaikan dengan kondisi dan juga kesenangan ataupun hobi yang buat senang ODD dan juga caregiver-nya pastinya. Oke. Kita beralih lagi ya, Kak Yulisna. ini karena pertanyaan semakin banyak. Kira-kira ada seribu pertanyaan di sini, Kak. Siap sampai malam ya, Kak? Iya, iya, iya. Siap. Oke. Kak Yulisna, ini ada pertanyaan dari Radela. Jadi selamat sore, Kak, ijin bertanya apakah ada jenis latihan fisik yang berbahaya pada ODD atau lansia nih dengan penyakit kronisnya? Karena biasanya kan teman-teman ODD ini biasanya ada penyakit yang mendampingi di belakangnya atau misalnya mereka yang punya keluhan obesitas. Nah, itu ada nggak yang menurut Kak Yulisna yang perlu diperhatikan? Oke. Sebenarnya kalau hubungannya dengan safety dari exercise, sebenarnya biasanya lebih kepada lansia. Kalau kita berbicara lansia secara umum ya, karena adanya penurunan keseimbangan sama kekuatan otot nih. Jadi biasanya kalau kita minta untuk melakukan sebuah gerakan atau misalnya kalau senam yang ada apa namanya, hentakan ataupun ada low impact atau high impact itu, biasanya hubungannya, safety-nya itu yang kita perhatikan adalah dia hilang keseimbangan dan sebagainya. Sehingga memang kita perhatikan ketika melakukan gerakan itu harus ada pegangan, lalu apa namanya caregiver-nya atau ada yang mensupervisi atau yang mengawasi seperti itu. Tapi kalau misalnya gerakan-gerakan yang kontraindikasi dengan sebuah kondisi itu biasanya kalau misalnya ketika kita meresepkan program latihan yang khusus gitu ya untuk misalnya untuk ODD misalnya, itu nanti akan kita eksplor lagi, akan kita tanyakan riwayat penyakitnya. Jadi tergantung dari kondisi-kondisinya. Tapi kalau misalnya obesitas, itu saya rasa nggak ada kontraindikasi ya. Tetapi memang nanti kan eksersisnya akan disesuaikan dengan kemampuan kapasitas. Misalnya kalau aerobik, terlebih dahulu kemampuan jantung varunya, lalu dihitungkan abda namanya VO2 max, volume oksigen maksimal, dan sebagainya. Jadi nanti berkonsultasi itu akan lebih baik untuk menentukan dosis yang tepat. Di luar dari aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik kan aktivitas sehari-hari biasa ya. Tetapi kalau latihan, itu memang lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Meri, dari Kak Meri Adriana nih, buat Kak Yulis. Nah, selamat sore. Saya ingin bertanya bagaimana pelatihan untuk lansia yang pas castro, yang sudah susah menggerakkan sebelah badannya nih. Karena kalau stro kan biasanya ada sebelah badan yang lebih terhambat ya, gerakannya. Nah, bagaimana Kak Yulis? Nah, bisa dikasih tips nggak? Oke, biasanya kita akan lihat itu, apa namanya, level, bukan level ya, apa namanya, stage strokenya, itu apakah baru, apakah sudah lama, apakah masih fase flasid, apakah dia sudah spastik, kaku, dan sebagainya. Karena latihannya akan berbeda, Kak. Begitu. Biasanya akan kita lihat seperti itu, lalu nanti saya akan lihat ekstremitas mana, misalnya yang sebagian sebelah kiri, begitu, itu apakah mengalami, apa namanya, apakah ada rasa nyeri di bahunya, apakah hanya mengalami kelemahan, apakah ada kaku. Nah, itu nanti latihannya juga berbeda lagi, begitu. Karena misalnya kalau dia kaku, yang kita lakukan adalah, konsepnya adalah kita meng-inhibisi. Inhibisi itu kita lawan, bukan kita lawan, kita, apa namanya, jangan sampai dia tambah kaku. Artinya kita lemeskan. Tetapi kalau misalnya masih masuk ke fase yang lemes, begitu, kita jadi konsep kita latihannya adalah, kita akan menstimulus syarafnya itu untuk, apa namanya, berkontraksi. Jadi kita tingkatkan tonus kototnya, supaya bisa bergerak kembali. Intinya seperti itu. Dan memang program rehabilitasi untuk stroke, sedikit lebih kompleks ya, Kak, karena nanti hubungannya kan itu ke ekstremitas semuanya ya, jadi memang gerakannya nanti akan lebih kompleks begitu. Beda dengan gerakan-gerakan tadi kan, karena secara umum, dan ODD begitu. Tapi kalau misalnya ada stroke, itu nanti akan lebih spesifik lagi ke bagian mana yang mengalami penurunan atau mengalami gangguan seperti itu. Jadi untuk Ibu Mary, bahwa it's possible, artinya seperti itu ya, memungkinkan sekali, tapi nanti mungkin akan butuh sesi yang lebih lanjut lagi, bahwa di bagian mana stroke-nya, lalu di bagian tubuh mana yang perlu memang distimulus untuk penguatan atau untuk perenggangan seperti tadi ya, penjelasannya ya, Kak Yulisna, untuk kalau kasusnya lansia ini pasca stroke. Dan artinya kalau misalnya dia juga menyambung sedikit pertanyaan tadi, pertama nih yang dari Ibu Hana, menarik sekali. Biasanya kalau pascas stroke itu kadang-kadang mudian ya, diajak gerak sedikit, bisa marah, bisa ngambek. Nah, jadi mungkin menjawab tadi, kalau aku tadi dengar dari penjelasan Kak Yulisna, yang penting adalah dicari caregiver ini yang lebih tahu, keluarga yang paling tahu. Di jam-jam mana, atau di saat seperti apa, yang si ODD ini kayaknya happy nih, atau ada semangat paling tidak sedikit untuk diajak gerakan-gerakan. Dan kayaknya mungkin nggak usah ngoyo, oh setiap hari harus 30 menit gitu ya, bisa dibagi-bagi ya Kak Yulisna ya, waktunya ya. Betul. Betul. Iya, iya. Dan satu lagi Kak Pau, mungkin sedikit aja nambahin, jadi memang biasanya, menurut pengalaman saya, untuk mengajak di awal itu memang fase yang paling berat. Paling susah. Mengajarkan lansia, apalagi ODD itu sesuatu yang baru, itu biasanya kadang nggak mau, mungkin marah dan sebagainya. Tetapi biasanya, itu pengalaman saya hampir 80-90 persen, kalau sudah jalan begitu, kalau sudah berlangsung, biasanya 3 minggu, 4 minggu gitu, itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Dan artinya gerakan, ataupun program yang dilakukan berulang-ulang, itu juga bisa menstimulus memori, dan juga kognitif dari lansia tadi, sehingga biasanya pasien saya akan melaporkan, ibunya, atau misalnya ODD-nya itu malah nanya, maksudnya habis mandi, misalnya dilakukan siap-siap, udah langsung duduk, ke kursi yang biasanya latihan, dan lebih enjoy, malah nanyain, terus mood-nya lebih baik, tidurnya lebih nyenyak, dan sebagainya. Jadi memang efeknya tidak instan, Kak. Itu mungkin yang perlu diketahui. Jadi mungkin bukan seperti obat penenang, misalnya langsung enak gitu ya, tapi memang efeknya agak lama, tetapi lebih longer, long lasting. Jadi efek dari latihan tadi bisa panjang begitu dirasakan. Kira-kira begitu, Kak. Jadi memang awal-awal butuh effort yang lebih begitu. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi intinya bahwa, dari pertanyaan dan dari diskusi kita, memang setiap ODD itu punya cirinya masing-masing. Jadi setiap latihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi si ODD nih. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi sebaiknya sebelum memulai latihan, perlu didiskusikan dengan tenaga ahli. Apakah sudah benar? Apakah boleh? Ini saya lakukan untuk ODD saya. Seperti itu ya, Kak Yulisna. Karena waktunya sudah terbatas, tapi masih ada satu pertanyaan nanti dari Ibu Rotno, mungkin Kak Yulisna nanti bisa bantu jawab di kolom chat ya, Kak Yulisna ya. Baik, terima kasih. Ini atas antusiasmenya yang luar biasa dari semua peserta webinar ilmiah hari ini. Dan tentunya untuk semua penanya yang sudah memberikan pertanyaan yang kayaknya relevan nih, pastinya dengan kita semua pada hari ini. Nah, setelah kita tadi di sesi tanya-jawab, saya ingin mengundang saat ini Dr. Amelia Nurvidianti, spesialis saraf, konsultan, PhD. Dr. Amelia ini dari klinik memori RSUP, Dr. Sarjito, FKUGM. Apakah ada hadir di sini? Dr. Amelia, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Kak Pao. Apa kabarnya, dokter? Baik, baik. Baik. Dok, ini saya mau nanya-nanya sedikit nih, katanya Dr. Amelia ini kan akan memberikan sharing sedikit, menanggapi pentingnya tentang senam otak nih. Dan pastinya nih, karena waktunya terbatas kan pasti penjelasannya singkat ya, dok. Tapi saya mau ingin mengingatkan bahwa topik ini kan memang relevan dan menarik sekali, karena alas itu kok sering ngomong senam otak, senam otak. Nah, nanti dari istilahnya preview ya, Dr. Amelia, jadi yang akan diinformasikan oleh Dr. Amelia ini, nantinya akan menjadi topik webinar ilmiah kita selanjutnya nih, yang ketiga. Jadi pastikan teman-teman di sini, mendaftar lagi nih untuk webinar ilmiah selanjutnya, karena topiknya ini nih, yang akan dikasih istilahnya preview oleh Dr. Amelia. Aku mau persilahkan nih, Dr. Amelia, untuk bisa memberikan informasi sedikit tentang si senam otak ini. Silahkan, dok. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Azzy ya, atas kesempatan yang diberikan. Ini mohon maaf, mungkin kalau ada sedikit menyela di akhir ya, tapi ini saya di sini mewakili tim klinik memori dari Dr. Astuti Spesial Sara, ini memang kita bermaksud untuk mensosialisasikan yang disebut senam otak. Walaupun mungkin ini istilahnya, sebetulnya mungkin dibuat sama ya, tetapi sebetulnya berbeda dengan senam otak yang tadi disampaikan oleh, tadi Kak Leili ya, kalau nggak salah ya di sana, tapi tujuannya sama, tetapi gerakannya berbeda. Kalau mungkin di sini para caregiver atau dengan ODD itu mungkin pernah melakukan senam otak yang terkait dengan gerakan tangan, yang ada harmonisasi klinik kari-kanan. Nah di sini yang akan nantinya kita perkenalkan itu adalah melibatkan seluruh komponen tubuh, jadi tidak hanya tangan, tapi juga nanti bisa kaki, kemudian badan, juga nanti ada gerakan wajah. Jadi memang ini sebetulnya pada dasarnya dikembangkan awalnya oleh Dr. Adre ya, dan juga waktu itu ada tim dari Azzy yang juga mengembangkan versi lengkap, jadi versi yang cukup panjang, seingat saya sekitar mungkin 15 menitan, dan ini memang ditujukan bagi lansia saat itu respondennya saat itu lebih ke arah yang pasca stroke sebetulnya saat itu, tetapi selanjutnya juga pada pasien-pasien demensia ya, yang Alzheimer. Nah karena populasinya spesifik ya, dan juga lansia, sehingga gerakannya nanti itu memang lebih lambat. Jadi ada fase lambatnya, kemudian nanti ada fase secepatnya. Ini contohnya ya, jadi teaser saja ya, nanti akan lebih jelas di pertanyaan selanjutnya. Jadi ini memang didesain dengan melihat tadi, pada dasarnya lansia dengan demensia itu memang tidak bisa langsung mengopi cepat ya, pasti mereka butuh waktu, kemudian juga butuh koordinasi, sehingga ini didesain dengan gerakan yang lebih lambat, dan yang lebih simpel, gerakannya lebih simpel, walaupun tetap konsepnya sama, nanti ada harmonisasi kiri-kanan, jadi misalnya yang tangan kanan, kakinya kiri gitu ya. Seperti itu tetap ada, karena tujuannya adalah memperlancar aliran darah, tapi seperti yang sudah disambilkan oleh Kak Yulisnya tadi ya, itu sudah sama, jadi konsepnya sama, tujuannya adalah pertama memperlancar aliran darah, dan nanti selanjutnya adalah memperbaiki fungsi kognitif secara keseluruhan. Nah, ini, dan kami di Sarjito, sudah menggunakan senap otak yang versi ini, versi pendek, ini cuma 8 menit. Jadi singkat sekali, dan bisa di sela-sela aktivitas bisa, nanti caregiver pun juga bisa sambil melakukan, karena mungkin bagi ODD, lebih mudah mencontoh yang langsung di depannya mereka, dibandingkan yang di video ya, jadi kalau di video itu ada perbedaan kanan-kiri ya, orientasinya kan berbeda, sementara kalau nanti caregivernya juga ikut, bisa langsung mencontoh dengan lebih mudah. Nah, ini nanti, karena 8 menit harapannya bisa dilakukan di sela-sela aktivitas ya, dengan ODD, dan kami di Sarjito ini sudah melakukan pelitian, kami menerapkan senap otak ini pada beberapa pekerja batik, memang bukan lansia semua, ada beberapa yang masih usia reproduktif, tapi beberapa juga ada yang sudah lansia di atas 60, nah kebetulan mereka itu dengan gangguan kognitif, jadi memang ada lupa-lupa, seperti itu, ada gangguan konsentrasi. Nah, setelah diterapkan selama 3 bulan, senap ini kami terapkan selama 3 bulan, itu ternyata hasilnya ada peningkatan performa memori yang cukup signifikan, jadi ada perbedaannya antara sebelum diberikan senap otak dengan setelahnya. Nah, sehingga di sini kami bermaksud nih, mengajak nantinya rekan-rekan semua di ALZ, caregiver maupun ODD, nanti semoga bisa ikut menerapkan senap ini ya, namanya sebetulnya senap otak, tapi lebih ke arah senap gerak latih otak, atau senap vitalisasi otak. Dan senap vitalisasi otak ini sebetulnya versinya ada beberapa ya, cukup banyak, namun nanti di sini yang kami perkenalkan adalah versi yang pendek tadi, hanya 8 menit. Ya, tadi sehingga harapannya mungkin semua bisa menerapkan, dan nanti semua bisa merasakan manfaatnya. Oke, mungkin itu saja teaser dari saya ya, nanti bisa, video ini bisa dilihat nih di YouTube ya, di YouTube secara free ya, silakan bisa, kalau mau lihat dulu boleh, sebelum nanti mungkin webinar selanjutnya, sehingga sudah ada gambaran, dan sudah siap untuk latihan bersama. Baik, mungkin itu saja dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Amelia. Wah, kayaknya nggak sabar nih, pasti rekan-rekan di sini langsung klik, nanti langsung praktekin nih, mumpung menjelang weekend ya, Dr. Amelia ya, jadi bisa dipraktekin, dan nanti langsung daftar untuk webinar ilmiah selanjutnya, supaya dapat pemaparan yang lebih detail, kayaknya nggak sabar nih. Apa sih itu efektivitasnya, dan apa ya, manfaat jangka panjangnya, kalau kita melakukan senam tadi ya, senam gerak otak tadi, secara konsisten. Terima kasih sekali lagi, Dr. Amelia, atas waktunya sudah bergabung, dan bersedia untuk memaparkan sedikit, tentang senam otak tadi. Nah, rekan-rekan sahabat Alsie, dan rekan-rekan sejawat dokter, yang masih tetap hadir di sini, sebelum kita sampai di penghujung acara, saya juga meminta bantuan, untuk kita semua untuk mengisi survei, di sini boleh, oke, di sini sudah ditampilkan barcode-nya, jadi silakan, yang kalau saat ini Bapak Ibu sudah menggunakan laptop, seperti saya, silakan ambil handphone, dan di-scan, ini waktu yang diperlukan hanya 1-2 menit saja, jadi supaya tidak lupa, silakan langsung dijawab saja, tetapi bagi rekan-rekan, atau sahabat Alsie, yang mengikuti acara ini, menggunakan handphone, ada link-nya ya, nanti di kolom chat sudah ada link surveinya juga, jadi setiap jawaban dari Bapak Ibu di sini, sangat kami hargai tentunya, untuk membantu Alsie untuk berkembang, lebih baik lagi, bagi kita semua, terima kasih sebelumnya, atas nama Alzheimer Indonesia, untuk kesedihan Bapak Ibu mengisi survei webinar pada hari ini, nah, terus, tadi saya juga dapat informasi, bahwa, informasi, oke, apakah sudah, oh, ini sudah di-share juga, untuk link materi, jadi Bapak Ibu, jangan khawatir, tadi semua materi yang diberikan oleh Kak Yulis, nah, termasuk juga tadi, contoh-contoh gerakannya, bisa, di-download, dilihat kembali, ini ada link-nya, silakan di-klik di kolom chat, di-copy juga bisa, sudah, selanjutnya, saya akan informasikan juga, beberapa kegiatan Alsie yang mendatang, ya, jadi next event yang pertama adalah seminar online, jadi ini masih online ya, Bapak Ibu bisa diikuti secara online, dengan topik ini, mengenal gejala demensia Alzheimer, ini kegiatan yang dihadirkan oleh, Caregiver's Meeting dari teman-teman Alsie di Medan, narasumbernya Dr. Etia Ekayana, hari Sabtu, jadi ini pas ya, besok ya, 29 Januari, pukul 2 sampai 4 sore, jadi pas hari Sabtu, kalau Bapak Ibu bisa berkenan, untuk hadir, silakan mengikuti, sesi Caregiver's Meeting ini secara online, nanti informasi lebih lanjut, bisa hubungi, Kak Orisa atau Kak Citra, untuk kegiatan selanjutnya, ini event yang kedua, ini dari teman-teman dari, Netherlands ya, berarti dari Belanda, ini juga masih kegiatannya online, ada beberapa pembicara, dan salah satunya, atau salah duanya nih, ada Kak Wati, Alsie Netherlands Champion, juga ada Kak Herawasi, jadi Kak Wasi ini dari, Corwill ya, Alsie dari Geneva, acaranya juga besok, 29 Januari, kalau WIB, atau jam di Indonesia, ini pukul 4 sore, jadi silakan nih, habis ikut yang tadi dari Medan, bisa langsung terbang ke Belanda nih, untuk mengikuti sesi secara online, oke, lalu, oh topiknya, sorry, tadi saya, ya, topiknya adalah demensia, prevention, dan lifestyle, artinya, bagaimana menjaga demensia, dan bagaimana nih, pola hidup, atau apa ya, gaya hidup yang cocok, untuk mengatasi, atau prevent demensia, sedini mungkin, nah ini topiknya sangat menarik, dan event yang selanjutnya adalah, yang ingin kami bagikan, bahwa caregiver, dari Alsie Pusat, ini akan mengadakan caregiver counseling yang ke-27, secara hybrid, hybrid itu artinya luring dan daring, artinya kita kombinasi, ya, tentunya dengan prokes yang ketat, dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat itu, acaranya, rencananya ini Sabtu, bulan depan, tanggal 19 Februari 2022, nanti jamnya, dan secara detailnya akan diinformasikan lebih lanjut, tapi save the date dulu ya, Bapak Ibu, tanggal 19 Februari, dan nanti untuk RSVP, dan informasi yang lebih lanjut, bisa menghubungi hotline Alsie, di 0811-822-594, dan tentunya, acara-acara ini, bisa nanti dicek, di mana untuk selanjutnya, mohon slide selanjutnya, oke, nah ini, bahwa layanan Alzheimer Indonesia, ini kita ada punya banyak media sosial, bisa dicek di Youtube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, atau di website-nya, di www.alsie.or.id, dan hotline Alsie, sekali lagi, kami hadir di sini, untuk membantu, Bapak dan Ibu semuanya, di 0811-822-594, kami memberikan dukungan, baik itu offline, maupun online, seperti support group, di komunitas WhatsApp group, lalu ada edukasi, seperti webinar ini, ada program pelatihan, perawatan demensia, juga ada pelayanan, tadi narasi yang sudah saya jelaskan, dan kami juga ada pelayanan, kami juga menerbitkan beberapa buku, dan beberapa cindera mata, yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, terima kasih, selanjutnya, apalagi informasi yang bisa saya bagikan di sini, oke, jadi sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu, kami ada dihadir di sini, apapun kebutuhan Anda, seputar demensia, di hotline Alsie, di 0811-822-594, di setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 sore, apakah ada informasi lain, baik, kalau tidak, berarti webinar ilmiah, yang kedua, yang diadakan oleh Alzheimer Indonesia, bersama Stride, sudah selesai, semoga informasi yang kami hadirkan di sini, bisa bermanfaat, kiranya untuk mengawali awal tahun ini, untuk menambah semangat, Bapak Ibu semuanya, apapun profesi, apapun background, Bapak Ibu semua di sini, untuk kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan kami atas nama Alzheimer Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, kepada Kak Yulisna, sebagai pembicara hari ini, ada dokter Tara dari Stride, dan seluruh tamu undangan, para dokter yang sudah menyediakan waktu hari ini, berhadir, hadir bersama kami, juga seluruh, saya lihat tadi ada banyak ya, teman-teman caregiver, juga seluruh rekan-rekan sahabat ALSI, yang bersedia mengikuti acara ini, dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di acara ALSI berikutnya, salam sehat, dan jangan maklum dengan pikun, selamat sore semuanya. Kopi dan Otak Kita Kopi dan Otak Kita Apa dampak mengonsumsi kopi, bagi kesehatan otak kita? Dari berbagai penelitian, meminum kopi memang dikatakan, bisa meningkatkan fungsi kognitif, dan daya ingat otak, tapi harus diingat, meminum kopi harus dengan takaran secukupnya, karena ada resiko, jika meminum secara berlebih, seperti menghambat penyerapan kalsium, yang beresiko terjadinya pengerapasan tulang. Kopi juga bisa menyebabkan dehidrasi, atau sering buang air kecil, oleh karenanya disarankan, meminum kopi diiringi dengan asupan air putih secukupnya. Lalu, apakah orang dengan demensia atau lansia, boleh minum kopi? Jawabannya, kopi tidak perlu dihindari, karena ada unsur kimia pada kopi, yang dapat menjaga mood pada lansia, atau orang dengan demensia menjadi lebih tenang. Use your